Istri Sadia Sahan ngamuk labrak suami yang nikah lagi di acara resepsi. Sylvia Mayola, warga Jalan Malik Ibrahim, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Murka Takkaruan. Sebab ia mendapati suaminya nikah lagi setelah dua tahun menghilang tak memberi nafkah. Pada Minggu 9 Juli 2023 kemarin, wanita yang akrab di Sapa Sisil ini menggeruduk resepsi pernikahan sang suami. Ia tidak terima dengan perbuatan suaminya karena telah menelantarkan dirinya dan sang anak. Kejadian itu minggu kemarin saat mereka melakukan resepsi pernikahan. Saya tahu dari undangan yang disebar di Facebook, teman-teman saya bilang, Syl, suamimu itu mau nikah lagi, kata Sisil pada selasa 11 Juli 2023. Geram dengan kabar tersebut, Sisil lantas mendatangi kediaman suaminya itu. Ia menupahkan segala kekecewaannya pada sang suami. Aku nggak nyangka suamiku seperti itu. Dua tahun dia nggak nafkahin kami, tiba-tiba dia nikah lagi, hujar Sisil. Ia mengaku sangat kecewa dengan suaminya yang menikah tanpa sepengetahuan dirinya. Sebab dirinya merasa tidak pernah diceraikan oleh sang suami secara sah. Nggak ada diceraikan, dia pergi begitu saja, kata Sisil. Saat dirinya meributi acara pernikahan sang suami, barulah laki-laki tersebut mengatakan akan mengajukan perceraian di pengadilan. Saya tidak tahu apakah mereka nikah secara sah atau siri, kata Sisil. Diancam dipukul. Saat Sisil melabrak suaminya, keributan pun pecah. Keluarga sang suami ngamuk melihat Sisil marah-marah. Sisil yang kala itu membawa anaknya mengaku nyaris dipukul. Mau dipecahkan kepalaku, mau ditumbuk, ada insiden itu, terlihat saya diancam, kata dia. Terkait masalah tersebut, Sisil sempat dituding selingkuh sehingga ditinggalkan oleh sang suami. Ditanya mengenai hal tersebut, Sisil membantahnya. Nggak ada, nggak benar itu, kata dia. Dalam kasus ini, Sisil mengaku sudah melapor ke Polres Asahan dengan delik aduan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ada pun bukti laporan dalam perkara ini yakni STT LP, garis miring 524, garis miring 7 Romawi, garis miring 2023 SPKT, garis miring Polres Asahan, garis miring Polda Sumut. Saya berharap suami saya dapat diproses secara hukum karena sudah melakukan penelantaran terhadap anak. Pungkas dia.